Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jejak Nil dimanapun kalian berada Berbicara tentang Mesir Apa sih yang pertama kali terbesit di benak kalian? Piramidanya yang kokoh? Sungai Nil yang panjang? Atau gunung pasir yang luas? Meskipun Mesir menjadi negara yang unik untuk dikunjungi Tapi ada beberapa fakta yang jarang orang ketahui Dan akan membuat siapapun yang akan datang ke sini menjadi terkejut Apasajakah? Mari kita simak video kita kali ini Pertama, Mesir memiliki populasi anjing yang cukup banyak Kita bisa dengan mudah mendapati anjing yang berkeliaran di banyak tempat Seperti di jalanan, parkiran, maupun di distrik atau perkampungan yang daerahnya cukup padat Oke teman-teman semua Jadi walaupun Mesir itu penduduknya mayoritas beragama Islam Tapi gak membuat dia tuh skeptis terhadap anjing Dan itu semua di latar belakangi mungkin ya Karena mayoritas penduduk di sini itu bermazhab maliki dan juga kanafi Yang mana memegang anjing itu tidak najis gitu Berbeda dengan di Indonesia yang mana mayoritas penduduknya itu bermazhab syafi'i Yang memegang anjing itu najis gitu teman-teman Jadi teman-teman kalau ke Mesir Jangan kaget kalau ketemu anjing di depan kita ataupun di jalanan Karena anjingnya juga gak bakal galak kok Yang kedua Negara Mesir adalah negara Arab yang paling padat penduduknya Dengan 96 juta penduduk di sini Belum lagi ditambah dengan penduduk asing yang datang dari luar Sekarang gue udah di atas atap Imaroh Nah, menurut gue Kalau kalian pengen tahu seberapa padat pemukiman penduduk Mesir di sini Bisa naik atap Dan kalian bisa melihat betapa rapat ya gedung-gedung yang ada di sini Nah, gue di sini ada di Old Cairo Atau di Darosah Ya, masuk Old Cairo juga Di sini emang padat banget sih Dan menjadi salah satu kota yang paling padat di antar kota-kota yang ada di Mesir ini Makanya ya kalian jangan heran Jika kalian datang ke sini Kalian melihat macet yang panjang Atau antrian yang juga panjang di toko Di kantor Dan jangan kaget jika kalian melihat gedung-gedung apartemen Tempat tinggal masyarakat Mesir berdempetan satu sama lainnya Yang ketiga Jam aktif warga Mesir itu berbeda dengan di Indonesia Kalau di Indonesia Kita bisa dengan mudah mendapati pasar-pasar Ataupun toko yang buka itu pagi-pagi Bahkan ada loh yang buka juga sebelum subuh gitu Tapi kalau di Mesir itu beda Di Mesir itu nggak ada pasar yang buka pagi-pagi Biasanya sih buka menyerang zuhur Pasar, toko, maupun warung-warung Teman-teman semua Sekarang gue udah di pasar nih ya Ini jam setengah tujuh Tapi sebagaimana yang teman-teman lihat tuh Masih sepi banget ya Padahal kalau di Indonesia mah biasanya udah rame banget Jam segini tuh atau udah jam subuh lah Biasanya rame banget ya Cuman pasar sih Tadi yang udah kita lihat juga Kayak toko-toko, warung-warung itu juga Masih belum buka gitu Tapi ada sih beberapa yang udah buka juga Dan bisa kita kunjungi Jadi teman-teman semua yang mau ke Mesir itu Jangan heran sih Kalau misalkan mau nyari makanan pagi-pagi Terus nggak nemu Karena emang bukanya biasanya menyerang zuhur Yang keempat dan terakhir Adalah soal kebersihan di negara Mesir Saya sebagai warga Indonesia Berani berkata Negara Mesir kurang Masih kurang dari kata kebersih Karena kalian akan bisa mendapatkan Sampah di tangga-tangga apartemen Di tempat parkir mobil Di jalan raya Bahkan berserahkan di antara gudung-gedung yang ada Entah karena kebiasaan warganya Atau karena penduduknya yang ramai Lucunya lagi Ada istilah yang tersebar di kalangan masyarakat Mesir Kulu Ardin Hamam Atau setiap tembok adalah WC Jadi jangan kaget Kalau kalian kesini Melewati tembok yang tinggi Akan mencimbo pesing Dan akan menemukan kotoran Yang belum disiram di WC Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!